Intro Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 26 Mei. Typhoon Mawar terus bergerak ke arah barat. Biro Cuaca Pusat memprediksi intensitas dua hari ini berpeluang meningkat dan radius badai juga akan meluas. Senin depan, Taiwan akan mendapat pengaruh sirkulasi luar Typhoon Mawar. Sehingga peringatan laut berpeluang dikeluarkan. Aplikasi pencegahan bencana yang dikembangkan oleh Departemen Pemadam Kebakaran juga telah diterjemahkan dalam 11 bahasa untuk memfasilitasi warga asing memahami kondisi bencana. Typhoon Mawar yang bersekarak kuat kian mendekati Taiwan. Biro Cuaca Pusat atau CWB memperkirakan bahwa Typhoon Mawar akan menuju ke arah serat basi sebelum akhir pekan, kemudian melambat dan berbelok ke utara dan mendekati Laut Timur Taiwan. Suacah Taiwan relatif stabil sebelum minggu dan baru akan mendapat pengaruh Typhoon pada Senin depan. Peringatan laut berpeluang dikeluarkan Senin depan akibat dampak sirkulasi peripheral Typhoon dan juga tidak mengesampingkan mengeluarkan peringatan darat sesaat berikutnya. CWB menjelaskan bahwa intensitas Mawar mungkin akan menguat dalam dua hari terakhir dan radios badai juga akan meluas. CWB juga menyebutkan bahwa Mawar mulai memasuki priode puncak intensitas yang mendekati puncak intensitas badai terkuat. Aplikasi penanggulangan bencana Dinas Pemadam Kebakaran telah menambahkan 11 bahasa asing selain Mandarin, termasuk bahasa Indonesia, untuk memudahkan warga asing memahami situasi bencana. Selain itu juga menambahkan fungsi aram di mana bisa membunyikan aram jika terjebak guna menarik perhatian tim penyelamat. Sekarang ada ramasa panen semangka di Hualien. Untuk mengurangi risiko taifun, 188 lokasi yang mudah terisolasi pada empat beras kapupaten dan kota di Taiwan juga telah dilengkapi tempat berlindung dan cadangan makanan. Tahun ini ada enam liburan yang harus ditambal dengan hari kerja yang memicu protes warga. Oleh sebab itu, UN Eksekutif telah meloloskan rencana penyesuaian. Jumlah liburan tahun depan menjadi 115 hari. Liburan panjang di atas tiga hari hanya tersisa empat buah dan hanya ada satu yang harus ditambal dengan hari kerja. Tahun ini ada enam liburan yang harus ditambal dengan hari kerja memicu protes warga. UN Eksekutif telah memutuskan prinsip baru untuk hari kerja pengganti libur. Tahun depan liburan dan masuk kerja fleksibel cuma berlaku pada satu hari sebelum malam tahun baru Imlek dan Hari Anak dan Cengbeng. Prinsip masuk kerja pengganti liburan disesuaikan menjadi hari Sabtu minggu ini atau minggu berikutnya. Jumlah liburan tahun depan adalah 115 hari. Yang libur di atas tiga hari berturut-turut ada empat buah mencakup tahun baru selama tiga hari, Imlek tujuh hari, Hari Anak dan Cengbeng empat hari, Festival Perahu Naga tiga hari. Dalam lima tahun ke depan, selain tahun 2026 yang tidak ada penyesuaian hari libur dan masuk kerja, selebihnya akan disesuaikan sekali menjadi sehari sebelum malam tahun baru Imlek. Bagi yang minum produk Apple Sidra, harus berhati-hati. Saat inspeksi bulan lalu, Biro Kesehatan Kota Taoyuan menemukan jamur dan ragi pada produk serta meminta pelaku usaha untuk menarik produk dari rak. Tak diduga inspeksi lain baru-baru ini kembali menemukan jamur di langit-langit pabrik. Pelaku usaha telah diminta untuk menghentikan operasi. Warga mengeluhkan adanya endapan putih tak jelas pada produk Apple Sidra pada bulan April. Biro Kesehatan Kota Taoyuan memerintahkan agar jalur produksi ditutup untuk perbaikan dalam batas waktu yang diberikan dan menarik kemasan 1.250 ml dan 2.000 ml. Total produk yang disegel mencapai lebih dari 177 ribu kaleng. Biro Kesehatan Kota New Taipei juga menemukan endapan di produk kemasan kaleng aluminium 330 ml dan botol plastik 600 ml. Perusahaan menyatakan menerima pengembalian dan perusahaan akan didenda di atas 60 ribu dolar tewan atau di bawah 200 juta dolar tewan sesuai dengan UU Keamanan Makanan. Iguana hijau meraja lela dan kerap muncul di lahan pertanian desa Sang Liao Ta Liao Kaohsiung dan memakan tanaman. Menyebabkan petani setempat jengkel dan tidak berdaya. Baru-baru ini ada orang tua menyaksikan iguana hijau bertengger di pohon taman bermain anak-anak. Sementara di sebelahnya adalah sebuah teka. Setelah menerima laporan, Dinas Pertanian mengirim petugas untuk menangkapnya. Alhasil sebanyak 34 ekor iguana berhasil ditangkap dalam satu hari. Setelah menerima laporan munculnya iguana di taman anak di desa Sang Liao Kaohsiung, Dinas Pertanian segera mengirim petugas untuk melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 74 ekor pada titik panas sekitar taman pada tanggal 14. Berhubung lokasi taman berada di samping teka, para orang tua khawatir hal ini akan menakut tidak melukai anak kecil. Tidak hanya di taman, ladang dan semak-semak hingga selokan juga sering terlihat iguana yang memakan tanaman dan membuat para petani marah dan tak berdaya. Kota Kaohsiung menangkap sekitar 5 ribu ekor iguana hanya dalam satu tahun. Kepala desa menyatakan bahwa banyaknya iguana telah memengaruhi kehidupan masyarakat. Tetapi berhubung iguana ada rambak luk yang gesit, ia selalu menghilang ketika petugas tiba. Untuk itu berharap pemerintah untuk segera melakukan pencarian skala besar guna menjamin ketenteraman hidup masyarakat. Ada sejenis batu bernama Nantien yang terkenal di Pantai Desata dan Kabupaten Taitong. Walau telah dipasang pengumuman larangan pengambilan batu, tetap saja ada pengunjung yang ingin mengambilnya untuk dibawa pulang. Pemkap baru-baru ini memasang papan pengumuman bertuliskan, Batu abadi, ambil satu bikin bangkrut. Untuk mengingatkan warga bahwa mengambil batu secara ilegal akan dijatuhkan deda berat. Pantai Nantien yang terleta di ujung paling selatan Kabupaten Taitong terdapat sejenis batu bulat dengan garis lampai yang terbentuk oleh ombak. Garis-garis putih yang bercampur di dalamnya membentuk gambar yang unik seperti binatang dan angka. Sebelumnya, batu yang dinamakan Nantien ini sangat dinimati kolektor dan banyak yang datang memungutnya. Harga batu ini tidak mahal dan biasanya dijadikan bahan bangunan warga desa setempat. Pengambilan batu sembarangan sudah berhenti sejak pengumuman dikeluarkan pada tahun 2015. Namun berhubung banyaknya turis yang datang, otoritas setempat secara khusus memasang papan peringatan batu abadi ambil satu bikin bangkrut mengingatkan masyarakat dan turis untuk tidak menganggap remeh. Karena dengan mengambil satu batu saja telah merangkat UU penambangan dan akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 juta hingga 5 juta dolar Taiwan. Selain itu, juga akan ditindak lanjuti sebagai kasus pencurian karena mengambil tanpa pesetujuan pemiliknya. Pemkap juga telah berkoordinasi dengan polisi dan parodi pantai Unturajia. Batu serupa yang terdapat di pesisir kawasan timur juga tidak boleh diambil berdasarkan UU penambangan. Namun, untuk keperluan akademis atau kreasi artistik, warga dapat mengajukan permohonan ke otoritas tempat untuk mengambil dalam jumlah kecil setelah mendapat persetujuan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!